Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ya Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio Episode kali ini Saya mau kasih tutorial bagaimana Cara mengoperasikan Mesin jahit portable 505 Seperti ini teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang baru beli Cara menggunakannya bingung bagaimana Oh iya saya perkenalkan dulu Jadi ini unit mesin jahitnya Kita dapatkan kalau pembelian itu Ini untuk Listrik Ini adapter Cara pasangnya disini belakang Mesin jahit disini ya Ini adapternya ya Kita colokan di bagian yang ini Oke kemudian Ini untuk pedal incahkan dinamo Kita colokan di bagian Sini Ada lubang foot pedal Disini ya Ini gak bakal ketuker kok Kalau misalkan bukan tempatnya gak bakal bisa masuk Ini saya coba Kalau saya tuker gak bisa ya Kalau ini memang bentuknya akan lain Jadi tinggal colokan saja Tentu saja kalau ini kita taruh di bagian bawah untuk pedal Oke Untuk pedal kaki Kemudian Kita colokan ini ke Colokan untuk adaptornya ke listrik Oh iya sebelum kita colokan Kita pastikan dalam keadaan off Ini jangan dalam ini disini ya Jangan H L atau yang ini Harus off pokoknya ya Paling kiri Kita baru colokan nanti takutnya dia jalan langsung Oke Kalau sudah seperti ini Sudah dicolokan untuk listriknya Kita bisa nyalakan untuk lampunya Di bagian bawah Kita tekan tombol ini Untuk lampunya Supaya membantu menerangi dunia Oke Di dalam akan pembelian Kita sudah dapat Ini Benang seperti ini Ini benangnya Enggak lasim ya Kalau di Indonesia ya Biasanya kan paling modelnya seperti ini Dia agak panjang Ini pendek Kemudian Kalau yang ini Sepulnya sudah ada Saya mau ajarkan Cara mengoperasikan Mulai dari Pemasangan benang kesepul Benang untuk benang bawah Dan cara menjahitnya Langsung saja Kalau teman-teman Seperti ini Terdiri kalau bawaannya seperti ini Ini saya jelaskan dulu Biar enggak Salah ini Biar tahu Kalau dari bawaan itu Ini benangnya sudah terpasang Kita lepas saja Yang bagian penutupnya Terlebih dahulu Kita akan ganti dengan benang biasa Yang umum di Indonesia Ya Kita ganti Nanti ini enggak dipakai Kita simpan saja Kenapa enggak dipakai Kalau kita letakkan benang ini Di bagian sini Ini kan untuk tiang benang ya Itu enggak Enggak nyampe Soalnya ini kan agak panjang Benangnya ya Agak tinggi Kita singkirkan saja Kita simpan Nah Ini untuk tiang benang Dan ini untuk penggulung Sepul Penggulungnya nanti disini Letakkan ya Cara menggulungnya Jadi seperti ini Ada dua opsi Saya tunjukkan Cara pertama Dan nanti Cara kedua Cara pertama seperti ini Kita letakkan Benang disini Kita Ambil Tarik benangnya Kita selipkan ke sini Jadi ke sini dulu ya Ke bawah Ke sini Nah Kita selipkan ke area ini Ini akan ada pair Pokoknya muter ke sini Sama ditahan ya Biar ini Nah seperti ini Kita arahkan Nanti ke Kita masukkan dulu Ke sepulnya Jadi Masukkan dari sisi Arah dalam Seperti ini Ini cara pertama ya Untuk menggulung Kita masukkan ke Spindle ini Kita geser ke Sisi kanan Jadi supaya mendekati ini Ini untuk pembatas nantinya Oke Kita Bisa jalankan Mesinnya Oh iya Untuk jalankan Kita injak Dinamonya teman-teman Ini Bentar Ini di kaki ya Tapi kita Ini dalam keadaan off ya Kita bisa injak Bentar Saya tekan Beberapa saat Supaya ini jalan Sekitar mungkin Sekitar 5 atau 10 putaran Kira-kira ini benang Sudah gak lepas ya Kita bisa potong Ujung ini sisanya Yang ini Biar gak Ngelawar Nah seperti itu Kita tekan terus Jalankan Nanti dia akan Nisi terus Cuman kelemahannya Kalau seperti ini Dia akan Nisi di bagian bawah Terus gak naik-naik Solusinya Sambil kita jalankan Kita Ambil Obeng Atau ya Macam besi ya Jangan pakai tangan Salah saya teman-teman Pakai ini Ini untuk mengatur Ininya apa namanya Nanti Ngumpulnya itu gak cuma disini Gulungannya Diatur Sambil dijalankan Kita tekan Nah itu triknya Kemudian Kalau seperti ini Dia itu agak gembos Gembos itu Kurang berisi Maka Supaya lebih tegang Sambil kita Geser Kita tekan Jadi kita berikan Hambatan untuk benangnya Ditekan Seperti ini Muternya agak susah Pokoknya biar Agak kencang gitu ya Nah ini kan agak Tegang ini Sambil dijalankan Kita geser Seperti itu ya Sampai penuh Nah itu cara pertama Teman-teman Kalau sudah penuh Kita bisa Ini nanti Kadang-kadang gak fungsi ya Kita harus Manual Yang penting udah ngisi Kita lepaskan Kemudian kita Potong Cara kedua Cara yang lebih simple Jadi seperti ini Benangnya langsung Kita singkat saja Dari sini ke sini Gak usah pakai yang ini ya Kita letakkan Sepulnya disini Katalah ini sepul Kosong ya Kita letak benangnya disini Kita tinggal Ikatkan Searah jarum jam Muter seperti ini Sekitar 2 atau 3 putaran ya Yang penting gak lepas Oke Kita tinggal Nah seperti ini Kita potong sisanya Kita jalankan Maaf Ini diarahkan ke sini Kita jalankan seperti ini Cuman kalau seperti ini Juga dia hasilnya kurang maksimal Karena ini kan Kendor ya Jadi kita perlu pegang Bagian ininya Kita jalankannya Supaya dia agak tegang Jalanya itu ya Penangnya Alurnya Dia nanti otomatis Naik turun sendiri Teman-teman Seperti ini Pokoknya diisi Sampai kira-kira Udah Udah full Udah penuh Nanti kita bisa Copot Kalau dengan cara Seperti ini Ini juga Kelemahannya Seperti ini Dia bagian atasnya Cenderung penuh Di bagian bawahnya Juga sama Maka kita bisa lakukan Cara seperti tadi Kita tahan Kemudian kita bisa Tahan Ini ya Nah Kita bisa atur Sesuai keperluannya Dimana gitu ya Ini ya Yang kira-kira Belum penuh Kalau di atas tadi kan Terlalu banyak Oke Seperti itu teman-teman ya Cara mengisi Benangnya Memang agak ribet Ini gak otomatis Tapi menurut saya Udah oke lah Yang penting bisa ngulung Oke Saya coba Copot Ini kan namanya Sepuluh untuk benang bawah Kita taruh Di bagian bawah Rumah Sepuluhnya ya Di bagian bawah sini Skocinya Letaknya di bagian ini Ini ada penutup teman-teman Oke Kita ini Tarik Kesini Kita bisa letakkan Sembarang Jadi seperti ini Di benangnya Ditarik kok Ditarik seperti ini Sekitar Sisakan sekitar Sepuluh senti Jangan terlalu pendek Nanti gak bisa Dipancing Kita letakkan Seperti ini Masuk aja Pokoknya bisa masuk Udah seperti ini Boleh Asal ya Asalnya asalnya kesini Muternya gak harus Searah jarum jam Atau perlawanan Bebas seperti ini Kemudian kita Nutupnya nanti Di belakangan Setelah Benang atas Kita pasang Ya Soalnya nanti Dipancing dulu Oke Kita mulai Instalasi Untuk benang atasnya Sama seperti tadi Kita letakkan Benang di Tiang benang Seperti ini Kemudian Kita selipkan Kesini Sini Kita selipkan Kesini Seperti ini Jadi supaya Menyelip kesini ya Ini nantinya Berpengaruh Untuk rapian Seperti ini Kemudian Kita tinggal ikuti Alurnya Ini ada petunjuknya Masuk kesini terus Sekebawah Kemudian Keatas Kita keluarkan Untuk Ini yang Alurnya Alurnya Nah ini Nah seperti ini Kita masukkan Oke Masuk ke bawah Kemudian Kita turunkan Jarum Tiang jarum ini ya Ke bawah Soalnya kita akan Masukkan kesini Gak usah terlalu bawah Pokoknya Mending agak Di tengah Gak apa-apa Segini ya Kita masukkan benangnya Ke lubang yang ini ya Ini lubang untuk Biar gak gampang putus Benang itu Untuk Namanya penyetabel saja Bukan lubang jarum ya Ini dulu Kemudian kita Tarik Jarumnya Naikkan ke atas Supaya kelihatan Lubang ujung jarumnya Kemudian Saya akan Masukkan Jarumnya Dari sisi depan Jadi kenapa Dari depan Karena posisi ini Spoolnya itu Di bagian depan Kalau yang Spoolnya di bagian samping Ya masuknya Dari samping gitu ya Oke Kita masukkan ke lubang Saya akan turunkan dulu Sepatunya Biar Enggak ganggu Nah Seperti ini Nah Cess Akhirnya Bisa masuk juga Tarik Pakai tangan Kemudian Kita pancing Benang bawahnya Cara pancingnya Jadi Benang yang Dari atas ini Yang setelah Masuk dari lubang Jarum ini Kita tahan Pakai tangan kiri Ya Jangan dilepas Kemudian Kita putar Pakai tangan kanan Ini ya Biar jarum masuk ke bawah Saya putar sedikit Nanti dia akan masuk Ininya Benang ini ya Tetap di tahan ujungnya Pakai tangan kiri Benangnya Biar dia masuk Kita putar terus Sampai ke pancing Benang bawahnya Ikut keluar semua Nah Nah Nanti udah keluar Kita tarik dua-duanya Nah Sebegini Begini ya Jadi dapat dua benang ini Ini benang atas Nah ini benang atas Ini benang bawahnya Itu cara mancingnya ya Kita angkat sepatunya Selanjutnya Tonton Jadi pakai tuas Belakang ini Ini tuasnya agak samping Ini ya Diangkat sepatunya Kalau nggak tahu Cara ini ya Angkatnya Kita selipkan Di bawah Sepatu Dua benang ini ya Atas dan bawah ini Kemudian baru kita tutup Untuk Tempat Ini spoolnya Ditutup Oke Itu tadi Cara instalasinya Jadi cara Memasang benangnya Selanjutnya Aduh Keinjek Mohon maaf Nggak sengaja Selanjutnya Saya akan mulai menjahit Kita akan coba Berbagai macam Motif jahitannya Teman-teman Seperti ini Dan kita akan Saya coba ceritakan Fitur-fitur ini Oke Sekarang saya Mulai menjahit Kita selipkan Kayaknya di bawah sepatu Kita turunkan Tuasnya Kita pilih Untuk awalan Pilih nomor 1 Jadi ini kan Untuk pemilihan motifnya Ini untuk Tuas Ini ya Pilihan motifnya Kalau ini untuk Pilihan nomornya Jadi biar gampang Jadi kalau misalnya Nomor 1 Berarti ini jahit lurus Dengan kerempatan Sekian Nomor 2 Nomor 3 Kerempatan sekian Untuk 4 Jahit ke kiri Dan seterusnya Nah seperti ini Kita pilih Coba nomor 1 dulu Seperti ini Jadi Kalau ini kan Nah ini ada panah Mengarah ke nomor berapa Seperti ini Berarti ini nomor 1 ya Saya coba Kita lihat hasil jahitnya Sebentar Oke seperti ini Jahitannya agak Kurang kenceng Kayaknya atasnya kurang kenceng Kalau seperti ini Ini kan bagian bawah Kendor Ini tensinya Bajar setel teman-teman Ini nomor 5 Kelihatan disini ya Jadi ini nomor 5 Saya akan coba naikkan Ke nomor 7 Biar lebih kenceng Oke Saya coba langsung Ke nomor 3 Karena 1, 2, 3 itu sama Beda langkah jahitan saja Jaraknya 1, 2, 3 ya Jadi nomor 3 ini sekarang Oke Kalau nomor 3 Dia agak Jauh Lompatnya ya Jaraknya ini ya Langkah jahitannya Kalau nomor 4 Dia sama sebenarnya Cuman dia Ke kiri Bentar Saya coba Oke Ini nomor 4 Kalau digambar ini Dia gambarnya ke kiri ya Jaringnya sebelah kiri Tapi kalau disini Dia malah sebelah kanan Dan tidak terlalu kanan menurut saya Kalau saya bandingkan ya Kalau saya bandingkan ya Nomor 3 Nomor 4 Perbedaannya Dikit sekali Enggak ada bedanya ya Antara 3 dan 4 Agak menceng sedikit Saya tidak tahu Apa setelahnya ini benar Oke Cuman jadi lurus Berarti ini ada yang error Saya tidak tahu salahnya Dimana Seperti ini Nomor 6 Saya coba lagi Saya memang belum pernah coba Teman-teman Ini baru Ini Saya kasih tahu saja Tidak fungsi Teman-teman Ternyata Jajah jigsaknya Saya coba lagi Yang nomor 9 Nomor 9 Langsung ya Nomor 9 Coba Seperti ini Kalau nomor 9 Sepertinya lumayan Oke Nah Seperti ini ya Jigsak Berfungsi Nomornya 10 sama juga bisa nomor 11 dia siksak juga agak jarang lagi kalau yang nomor 12 yang terakhir oke kita coba tadi berarti yang tidak fungsi itu yang nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu tidak sesuai, nomor 6 belum saya coba seperti ini ya tadi untuk siksaknya bisa berfungsi dan nomor 9, 10, 11, dan 12 itu berfungsi seperti ini saya akan tadi coba lagi nomor yang ulangi lagi nomor yang 5 ya seperti ini nomor 5 oh iya merek mesin jaya-jaya itu 505 dia tidak ada mereknya teman-teman modelnya cuma seperti ini ini saya kardusnya biar tahu UFR 505 household shopping machine saya tidak tahu ini merek apa tidak ada tulisannya sama sekali di bodi mesinnya juga tidak ada jadi tidak ada keterangan ini merek apa ya mungkin merekawi oke kita nomor 5 cobalah siksaknya tadi jalan nggak oh bisa ternyata nomor 5 berfungsi teman-teman seperti ini ya seperti ini nomor 6 nya bentar nomor 6 bisa berfungsi seperti ini bentuknya ini kalau kayak jahitan som gitu ya kalau ini buat ngesom gitu nomor 7 ini buat tupang kancing oke berfungsi oke berfungsi ini sebenarnya sama saja siksak kecil gitu ya kayak nomor 9 juga sama kalau nomor 8 nya dia buat ngunci kalau pas tupang kancing dia siksak cuman berhenti di tempat oke jadi seperti itu ya fiturnya ada 12 jenis jahitan cuman intinya dia hanya ada 2 jenis yaitu mesin untuk jahit lurus dan jahit jiksak gitu aja jahit jiksak cuman bedanya kerapatannya saja gitu ya walaupun ini kelihatannya ada 12 macam jadi ini kayak 1,2,3 sebenarnya ini 2 fitur saja cuman jahit lurus dan jahit jiksak itu kesimpulan saya teman-teman ya seperti itu bukan macamnya banyak itu enggak cuman sebenarnya cuman karena di perbanyak variasinya gitu ya agak jarang jarang biasa gitu nah ini untuk fitur reverse nya untuk ngeceknya saya coba lumayan enak sih kalau ini ya bentar kalau ini harus di bagian nomor yang 2 atau 3 ya untuk jahit standar ini agak kenceng kadang-kadang puterannya ini ini kalau mau ngunci ya jika teman-teman di akhir jahitan mau ngunci kita tinggal tekan yang ini set lepaskan lagi seperti itu oke sip demikianlah teman-teman tadi cara mengoperasikan mesin jahit mini portable 505 semoga videonya bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar saya Sumanto dari Jamla Studio selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.